Nah malam ini kita panen lagi Ini sekarang hari Kamis Malam Jumat Berarti malam bulan puasa Jadi sekarang ini kita panen menyambut bulan puasa Karena besok sudah puasa Ini tambah ini Tambah ini ada 28 hektare Jadi tambah ini Waktu 3 bulan yang lalu Saya bikin videonya ini Tentang pemberian M4 Jadi waktu itu Setelah tahan air 3 hari kemudian Saya berikan M4 Kalau saya tidak salah dulu 3 hari kemudian Jadi saya berikan M4 3 hari kemudian Saya lepas bibitnya Begitu dia Jadi ini udang ini Sekalian Malam tahun Malam Lebarat eh Malam bulan puasa Jadi besok kita puasa Mudah-mudahan Menyambut Bulan puasa ini Panennya berkah Karena Sesuatu pekerjaan itu Haruslah kita punya target Jadi kemarin ini Karena saya lepas agak banyak Kalau saya tidak salah 300 ribu Tambah 28 hektare Eh Pokoknya lebih 20 hektare ini Jadi ini memang agak padat saya lepas Karena memang tujuan saya Karena tambah ini Ini Tidak di total Jadi tambah ini nanti Panennya Separuh jadi kecil keluar Karena ada ikan bandengnya Jadi saya kemarin itu Sekalian lepaskan bandengnya Nah jadi kalau Panen kita lepas ikan bandeng itu Berarti tidak di total Nah jadi nanti diharapkan Udang yang sisa-sisa nanti ini Yang tidak sempat keluar Nah itu nanti Dia lebih besar Jadi kita punya target ini Sebenarnya sih kalau 300 ribu Harusnya 3 ton Cuma karena Tidak di total Mudah-mudahan Kita dapat 2 ton lah Udangnya ini agak kecil Ini Udangnya ini kalau dilihat Sekitar size 50 Sampai size 60 Kira-kira segitulah Ya pokoknya Disukuri aja yang ada Karena kita sudah berusaha Semaksimal mungkin Saya sudah berikan Kupuk MPK Saya sudah berikan juga M4 Nah sekarang inilah hasilnya Ternyata Udangnya ini setelah umur 3 bulan Ukurannya kurang besar ya Tapi tidak apa-apa Walau biarpun tidak besar Kalau banyak Sama aja Biarpun besar Kalau sedikit Ya kan Nah Kira-kira Kira-kira begitulah Jadi ini Udangnya ini Apa Tambah ini mungkin Apa Mungkin gara-gara Kemarin saya Kasih pupuk Oh ini ada ketipin Jadi mungkin gara-gara Saya kasih pupuk Kemarin tuh Makanya Banyak goseknya Nah ini goseknya Nah ini ikannya Jadi ikannya umur 3 bulan Begini Memang untuk tambah-tambah Tradisional ini Kalau umur 3 bulan Ikan rata-rata begini Nah nanti setelah 6 bulan kemudian Apa 3 bulan kemudian Artinya dia umur 6 bulan Nah dia tuh langsung Kayak di Apa Kayak di kompa Langsung besar Jadi biasanya ukurannya tuh 3 on Satu ekor Atau 4 on satu ekor Biasanya Jadi ini baru Satu kali tarik Ada udangnya itu Ini juga Kira-kira ini Satu kali tarik ini Mungkin ada kali 2 karung nanti Nah ini pondok panennya Tadi Gak sempat kami Bikin Karena kita tadi Konsentrasinya ke ini Ketangga panen ini Nah ini Jalanan panen ini Konsentrasinya Jalanan panen ini Karena tadi Karena saya baru masuk Jadi saya konsentrasinya Bikin ini Karena disini Ngeri Yang kita panen tuh Takut-takut Soalnya Banyak Krokodil Di Sumai Besar-besar Ada yang Sampai 6 meter Oke Ya Ini tarikan Yang Kedua Ini tangganya Yang baru dibikin Tadi sore Jadi tadi Begitu masuk Langsung bikin tangga Kita lihat Ini ada Om Adi Ini lagi Tarik troll Tadi ini Banyak gosenya Tapi gak apa-apa Memang Kan kemarin kita Kasih Kupuk itu Sama Pemberian M4 itu Memang tujuannya Supaya tumbuh Pakan alami Nah Begitu Jadi Supaya tumbuh Pakan alami Makanya Ada gosenya Ini gak apa-apa Jadi dia nanti kan Dimakan ikan Juga Ayo Ada Sudah ikannya Keluar Oke Saya bantu Satu Tiga Buang dulu Itu Kayu Ya Bikin berat-berat Bikin berat-berat aja Jadi si Om Lopes juga ikut Angkat-angkat Supaya Semangat Anggota Dilepas Ikannya Wih Ada belut Besarnya belut Ayo buang aja belut Cepat 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 Supaya ikannya gak mati Jadi ini ikan bandengnya dilepas kembali Maksudnya Ya sepeda matilah Karena kalau dimakan kecil Pokoknya ikan bandengnya dilepas kembali Ayo Ayo Kira-kira begitulah Jadi ini Anggota Ada Om Rama Ada Paci Yang tetap setia Kemarin kita Kalau lebih panen Ini kalau dilihat Model-model udangnya ini Kemungkinan target kita ini tercapai Kalau dilihat model-modelnya Tapi mudah-mudahan lah Tercapai Hehehe Maunya sih Begitu Nah kita lihat Turannya Ini Kemungkinan ini Size berapa nih Paling tinggi dia ini Size 50 Oh itu belut Besar lagi belutnya Ada juga kepiting ini Ada juga kepiting Ini Size 60an Tapi gak apa-apa lah Nah ini ada rokok lagi Oke Nanti kita lanjut lagi Hehehe Sekarang Hujan Jadi sementara panen ini Menyambut bulan puasa Disambut dia dengan hujan Nah Begini dia Hujannya Lumayan Deras Gua ada Sipang Hehehe Jadi resikonya Kalau pondok Panennya Begini Pakai terpal ya Kalau hujan ya Basah-basah Begini Tapi gak apa-apa Karena Tadi nih Karena Tadi Ini Kita Gak sempat aja Bikin tadi Bikin pondok Panennya Tadi kan Konsentrasinya Ke Apa namanya nih Ke Jembatan panen Tadi tuh Udangnya Sudah ada Berapa karun 7 Ada Sudah jadi Karun Itu anggota Dibawa Lagi tarik troll Hujan-hujan Pokoknya Sukadukanya Inilah Lakbanya Yang Kemarin Kita kasih M4 Jadi sekarang Sudah dipanen Jadi tadi malam kami juga sudah panen Alhamdulillah udangnya itu keluar ada Mungkin sekitar satu pun Jadi ini panen siangnya ceritanya Tambah ini ada Pohon-pohon perpak namanya nih Hutan-hutan ini 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 juga disana itu Ini pohon ini Memang sengaja ditanam tuh ada nipa-nipa itu Yang penting Dia ini Apa Yang terlalu padat juga Jadi artinya dikasih jarak lah Mungkin sekitar 50 meter 40-50 ada lagi Yang penting dia jangan besar Dan kalau Tambah tradisional ini Tujuannya tuh Bagaimana caranya kita Menciptakan Lingkungan itu Supaya disukai sama udang Jadi pada prinsipnya Kita menciptakan lingkungannya itu Seperti alami Seperti dia di alamnya Seperti di sungai Yang alami begitu Jadi kalau tambah tradisional itu Kalau saya itu prinsipnya begitu Jadi saya berusaha ciptakan lingkungannya itu bagaimana Seperti ada senang Secara alami Nah kemarin ini saya kasih M4 Karena Saya lihat Langtonnya itu Masih ini apa Masih kurang Jadi saya rangsang dia Saya bantu dengan M4 Ini masih banyak kayu-kayunya ini Jadi ini Kayu-kayu yang Pohonnya yang mati Yang sudah lama ini Mungkin sekitar Dua tahun yang lalu ini Jadi dia busuk Hanyut ke pinggir Nanti kita kesinai di Pemata Ya kira-kira begitu lah Kita lihat nanti udangnya Nah ini Pondok panennya Karena rencana sebentar Saya mau bikin pondok panen Ini pintu Ini udangnya Sudah ada Berapa? Satu, dua, tiga Empat, lima, enam Tujuh Sudah dikitarung Udangnya Udangnya ini Tidak terlalu besar Hei Ini hari Hari pertama puasa Dari malam kita panen Menyambut puasa Ini hari pertama puasa Tahun 2020 Di tahun lalu Tahun 2019 Hari pertama puasa juga Saya ditambah juga Waktu itu Kita panen Di Lalu Tembak Tambah Lima puluh Sekarang Alhamdulillah Pada waktu itu Panennya Besar-besar Udangnya Tiga tahun Lebih Tahun 2019 Sekarang ini Golongan Target kita Tiga tahun Karena udangnya Tidak di total Jadi kita Dua ton Walaupun udangnya Apa Udangnya Kecil ya Mungkin 40, 50, 60 Kira-kira segitulah Tapi Disukuri aja Mudah-mudahan Dapat Target kita Kita es udang dulu Ini Petak dua Insya Allah Air depan Kita panen Dua minggu lagi Udangnya Lumayan Kelihatan Kita es dulu Udangnya Ini tadi malam ini Peti yang 6 pikul itu Sudah penuh Peti di belakang juga Tinggal Mungkin sekitar 300 kg Sama Ini tadi malam Ada 13 karun Ini peti Satu ton Dua pikul ini 100-1200 kg Kita es Kita es Udangnya Udangnya Dicuci dulu Supaya Bersih Sudah selesai Di es Sudah selesai Udangnya Dicuci Dicuci Kasih Masuk peti S Ini es Masih banyak Memang Untuk persiapan Dua ton Jadi Yang ada Sudah di kapal Ini Sekitar Ada Sudah Kalau Satu Setengah Tinggal 500 kg Lagi target Kita Mudah-mudahan Sebentar malam Kita panen Ada Udangnya Sesuai target Hehey Makhluknya Aduh Malamnya Kita lanjut Karena Sekarang Mau bikin pondok Panen Kita lanjut Lagi Panen Malam Kedua Sementara Dutarik Udangnya Udang yang Tadi malam Keluar Sudah Sudah ada Satu ton Lebih Nah ini Pondok panennya Sudah jadi Ini Darurat Tadi Yang penting Jadi dulu Soalnya Semalam Hujan Menderita Kita Ini Pondok panennya Ini udangnya Sudah ada Satu tarung Untuk tarikan Yang Kedua Banyak Lalat Ikannya Dilepask Di peta Dua Kopi Ikannya Yang Umur Tiga Bulan Masih Kecil Kecil Itu Ada Kecil 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 Ini Juga Banyak Kecil 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 Udangnya Tidak ada Perubahan Besarnya Barang Biasanya Kalau sudah Air Masuk Biasanya Udangnya Tambah Besar Karena Sudah Ganti Kulit Tapi Kalau Dilihat Kayaknya Tidak ada Perubahan Udangnya Di Es Dulu Jadi Rencananya Besok Kita keluar Ini Udangnya Ini Setengah Berarti Sekitar 700 Kilo Sekitar Paling Baga Berarti Ini Semua Udang Ada Lebih Satu Setengah Sandainya Udang Ini Besar Dapat Dua Ton Ini Lima Karena Udang Ini Kecil Jadinya Jadi Target Lepas Tapi Tidak Apa Namanya Kita Usaha Syukur Syukur Sudah Dikasihkan Daripada Tidak Ada Ada Kalau Ada Oke Sip Akhirnya Kita Sampai Sudah Sambung Sping Sambung Sudah Sambung Bongkar Jangan Usah Kembola Tiga Mau dibongkar semua Kamu kuat Lagi proses Pilihan udang Bukan kuasa Kerja tetap kerja Jadi udangnya ini Dibagi tiga Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Sik